Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bapak ibu dan rekan-rekan sekalian di channel saya pada kesempatan kali ini kita akan sharing bagaimana caranya untuk input realisasi pendapatan di RKAM elektronik rencana kerja dan anggaran madrasah seperti kita tahu saat ini saya kira post sudah cair sudah masuk di rekening madrasah dan sudah dilakukan penarikan untuk itu kewajiban madrasah di RKAM adalah untuk melakukan input atau mengisi realisasi pendapatan baru setelah itu nanti realisasi kegiatan bagaimana caranya untuk input realisasi pendapatan tersebut langsung saja bagi yang belum subscribe channel saya silakan di subscribe jangan sampai tombol subscribe nya masih merah rekan-rekan sekalian untuk input realisasi pendapatan langkah awal masuk di akun staff atau bendara madrasah jadi setelah dana ditarik dari rekening maka kewajiban kita untuk menginput di RKAM ya kita masuk di akun bendara madrasah kemudian di menu kiri sebelah kiri disitu ada realisasi ya kalau kemarin kita bicara RKAM EDM di atasnya sekarang yang bawah ini adalah realisasi menu realisasi ada pendapatan ada pengeluaran kegiatan dan seterusnya klik di realisasi pendapatan disini ada beberapa menu total saldo total pengeluaran sisa sampai prosentase ini masih 0 semua karena belum dilakukan input realisasi pendapatannya ya caranya langsung saja di klik menu tambah ini menu tambah kita klik kemudian disini ada sumber dana ya sumber dana tentu saja kemarin tahap 1 ya PPN post tahap 1 kemudian tipe-tipe kas karena kita sudah tarik tunai disini ada beberapa pilihan ya karena kita sudah tarik tunai sudah mengambil dananya sebagian maka kita pilih tunai sedangkan jika Bapak Ibu memerlukan pembayaran via transfer maka bisa input realisasi pendapatan ini di rekening bank juga jika ingin menginginkan ada kegiatan yang via transfer tapi karena kita matrasa swasta kebanyakan tunai kita buat dulu tipe kas tunai ya kemudian tanggal nota kita sesuaikan dengan tanggal di buku rekening kemarin bisa kita cek kemarin adalah tanggal 7 tanggal tanggal 8 dan April tanggal 7 tanggal 7 April jamnya juga menyesuaikan waktunya nilai pendapatannya ini Bapak Ibu rekening sekalian sesuaikan dengan dana yang kita tarik tentu saja tidak boleh diambil semuanya karena dana pos ini adalah untuk satu semester sedangkan kemarin cairnya adalah di pertengahan semester sehingga ketika diambil semuanya otomatis terjadi nanti pasti ada kas lebih dari 10 juta dan itu tidak sesuai dengan aturan-aturannya bahwa tiap bulan ada kas tunai maksimal itu 10 juta maka kita mengambil untuk kebutuhan kisaran karena bulan April maka kisaran 3 atau 4 bulan kita tulis disini kita tulis disini 40 juta kemudian keterangannya kita isi pendapatan tahap 1 setelah itu klik simpan ini sudah tertulis disini ada kas tunai sebesar 40 juta disini statusnya adalah menunggu ini menunggu approve atau persetujuan dari kepala madrasah untuk itu langkah selanjutnya adalah kita masuk di akun kepala madrasah untuk melakukan persetujuan kita keluar dulu kemudian kita masuk di akun kepala madrasah selanjutnya untuk dilakukan persetujuan disini ada notifikasi satu realisasi pendapatan menunggu persetujuan kita klik maka di bawahnya langsung muncul ini setelah kita cek bisa kita lakukan dicek dulu ya setelah itu benar bendahara sudah menarik 40 juta dan lain-lain setelah itu dilakukan persetujuan atau disetujui klik disetujui disini keterangannya disetujui menunggu tanggal realisasi disetujui menunggu tanggal realisasi maka kita akan kembali ke menu akun bendahara untuk melakukan untuk menginput tanggal realisasinya nah ini ada notifikasi satu realisasi pendapatan menunggu nah ini untuk pendapatan otomatis kita kita langsung ekskusi ya tanggal realisasinya kita isi tanggal realisasi adalah berbeda dengan tanggal nota ya tanggal ya kita sesuaikan dengan buku rekening tentu saja tadi kemudian nomor referensi ini nanti akan muncul di buku kas ini nomor tiap madrasah mungkin berbeda formatnya menyesuaikan masing-masing ini nanti akan menjadi nomor untuk di buku kas misalkan kita beri nama 01 ring romawinta ring 2021 setelah itu kita bisa klik simpan kita bisa lihat di pendapatan yang tadinya 0 sekarang sudah ada asal bekas 40 juta yang ini nanti bisa untuk dilakukan digunakan untuk realisasi kegiatan untuk realisasi kegiatan ini peluaran kegiatan kita akan bahas di video selanjutnya terima kasih jangan lupa yang belum subscribe subscribe channel saya silahkan bagikan tekan tombol like komen saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati